Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Di video kali ini saya Kamal Raisa Untuk samsam bank second laner Yang pertama BJTM Kedua BJBR Ketiga Breast Keempat Agro Kelima BBKP Keenam BNGA Ketujuh PNBS Kedelapan PNLF Kesembilan PNBN Dan terakhir PNIN Langsung saja kesan pertama ada BJTM yang ditutup Di harga 720 sama harga penutupan hari sebelumnya Kalau dilihat transaksi asing Hari Jumat net sell Dan seminggu ini net sell Kalau dilihat dari broker summary-nya Masih ada distribusi di BJTM Langsung saja ke teknikalnya Secara teknikal BJTM kondisi seperti ini Tetap peluangnya turun Targetnya 700 Nggak ada cerita lagi Ya pelan-pelan turun Jadi kalau Bapak Ibu yang mau mempatkan profit-profit di PIS Cari profit 1%, 1,5% Mending hindari dulu kondisi seperti ini Memang bisa beli di support Dia mantul ke 30 dari 70 Itu bisa Cuman resikonya lebih besar ya Lebih menarik untuk BJTM itu di 700 Udah seperti itu saja ya Karena kelihatannya kan dia gagal lewat Jadi arahnya ke bawah untuk BJTM Agak rawan Jadi lebih baik hindari dulu Kalau dilihat dari candle Time frame weekly-nya Dia turun dengan volume besar Mungkin ada hijau dikit ya Bisa saja hijau dikit Maksimal hijaunya itu 7.40 abis itu turun lagi Dan target penurunannya itu Kalau kondisi seperti ini bisa sampai 700 Itu terdekat ya Jadi seperti itu Untuk BJTM lebih baik WNC aja dulu Tapi kalau ada yang terlanjur masuk Sudah di area pucuk Atau pas yang mau dapat dividend Ya hold aja lah Masih bisa uptrend BJTM Tapi dengan kondisi seperti ini Dia konsolidasi dan arahnya turun dulu Nanti market bulis Baru bulis juga BJTM ya Potensi tetap akhir tahun Kalau saya lihat ya Tetap bisa lewat tuh 8.20 Tapi kembali lagi disclaimer on Seperti itu Untuk BJTM Langsung saja kesam kedua Ada BJBR yang ditutup di harga 1.340 Sama harga penutupan hari sebelumnya Kalau dilihat transaksi asing Seminggu ini juga net sell Kalau dilihat dari pokok samarinya Ada sedikit akumulasi Tapi hampir sama saja dengan distribusi Beda-beda tipis Langsung saja ke technical Secara technical untuk BJBR Sama Tetap arahnya ke bawah 1.300 akan diuji Ini kalau dihapus tengahnya Dihapus atasnya Ini kelihatan Dia itu konsolnya Tapi di range yang cukup lebar Resistennya ada di 1.500 Supportnya 1.300 Ini juga terlihat untuk BJBR Itu gagal Breakout Ini 1 2 Terus gagal turun Ini habis dia ke 1.300 Baru naik lagi Uji lagi Kalau dia bisa break Akhir tahun Breakout 1.500 Uptrend Targetnya 1.800 Masih ada peluang Ya Kuncinya BJBR Breakout dulu 1.500 Dan kalau mau minat Mulai cicil-cicil Ya bisa saja Kalau dia di 1.300 Itu cicil saja Kemungkinan besar Bertahan ya Kalau niatnya Swing trade Trading Kalau dia jambat 1.300 Top loss dulu Daripada Bapak Ibu Dibawa ke 1.200 Karena Kalau gagal ya Kesupport 1.200 Sangat potensi besar Jadi minusnya bisa 6% Jadi kalau saya Biasanya saya stop loss Gak mau Dalam-dalam Pokoknya stop loss 2% Nanti saya tunggu di bawah Jadi seperti itu Tapi kemungkinannya Untuk tren jangka pendek Misalnya BJBR Lanjut turun Tetap Akan ada pantulan Di 1.300 Mungkin minggu depan Juga bisa ada Teknikan rebound Dia rebound Tapi Maksima reboundnya Ya paling mentok 1.380 Ya mentok 3%-an aja Naiknya abis itu Turun lagi Karena ada berpeluang Masih bisa turun Ke 1.300 Ya Untuk BJBR Keliatannya BJBR juga Ini dia Bertahan di Area supportnya 1.340 Minornya Tapi dengan volume kecil Jadi Kemungkinan untuk turun Lebih dalam itu Ada peluang Untuk BJBR Seperti itu Untuk BJBR Lebih baik Wet NC aja dulu Sabar Kalaupun mau nyicil Cicil aja Ya Tapi time frame nya Lebih lama Karena pergerakannya Juga gak volatil Untuk BJBR Kalau Bapak Ibu cari profit 2%-3% Tunggu di support Support kuatnya 1.300 Mantul Bisa jual Seperti itu Untuk BJBR Langsung saja Kesam ketiga Ada bridge yang ditutup Menguat 1.61% Ke harga 1.255 Kalau dilihat Transaksi asing Minggu ini Net sale Memang 3 hari Mulai net buy ya Tapi di hari Senin tanggal 4 itu Net sale nya cukup Besar ya 6.02 miliar Kalau dilihat Dari block Consummary nya Bridge Ada sedikit Distribusi Langsung saja ke technical nya Secara technical untuk bridge Dia mantul dari 1.200 ya Kalau Bapak Ibu ada beli itu Lumayan tuh Ya sekarang udah profit Sekitar 3% lebih kan Hampir 4% Hampir 5% Ya kondisi seperti ini Ya masih bisa naik Kalau saya lihat Akan uji 1.300 Cuman harga sekarang Kurang ideal ya Mentok-mentok Kalaupun memang ada potensi ISG menguat Dan bridge juga menguat Ya mentok Ya mentok Kalau saya lihat Kalau ada inflow Maksimal Kenaikan bridge itu Minggu depan Paling 1.350 Turun lagi ya Tapi kondisi seperti ini Bisa aja kepentok Di 1.300 Kalau saya lihat Untuk pergerakan bridge Jadi kurang ideal Kalau baru beli ya Kecuali Bapak Ibu yang Scalping Fast rate ODT Tahu tekniknya Ya bisa aja Lihat respon pasar Senin kalau bagus Bisa masuk Tapi kan ada tekniknya Masuknya enggak Seperti lihat candle Daily seperti ini Lihat beat over Lihat ya banyak lah Yang dilihat Jadi seperti itu Untuk bridge Peluang masih bisa Melanjutkan penguatan Tapi maksimal penguatan 1.350 Seperti itu Untuk bridge Langsung saja Kesem keempat Ada agro Yang ditutup Di harga 630 Sama harga penutupan Hari sebelumnya Kalau dilihat transaksi asing Minggu ini Net sell Kalau dilihat Dari broker semarinya Ada distribusi Di agro Langsung saja Teknikan Secara teknikal Agro hari ini Dia sama harga penutupan Hari kemarin ya Kondisi seperti ini Dia gagal lewat 640 Resistennya saat ini Resisten minornya Tapi dia bagusnya Hari ini Dia membentuk Higher low Ya dan higher high Jadi Konfirmasinya Minggu depan Kalau mau bagus ya Harus kembali lewat 640 Kalau bisa ya Tutup di atas 650 Ada peluang untuk Teknikan rebound Atau pola dead cat Bisa sampai 680 Ya Seperti ini Pergerakannya Kalau mampu lewat 660 Ini Arahnya 6680 Bahkan bisa ke 700 Pola dead cat Bondnya Ini maksimal Yang diuji oleh Agro Kalau minggu depan Rebound ya Alagi Nggak ada sentimen Ya Kalau pun Reboundnya Kalau dilihat Ini Tarik Ya Nih Mentok 700 Mental lagi Turun lagi Ya Kalau pun naik 10% Masih bisa nggak Agro ya Masih bisa Ya Ini volumenya juga besar Dan bertahan Ya Semoga aja bagus lah Agro itu support Kuatnya 600 Jangan jebol dari itu Kalau jebol dari itu Ya lanjut turun Kalau bapak ibu Mau di swing Tapi risikonya Swingnya ya Risk rewardnya Itu 1 banding 1 Kalau berminat Tapi disclaimer On stop lossnya 6%an Pokoknya jebol 600 Jual aja Target profit Terdekat 64,9% Jadi risk rewardnya Lebih besar Risknya sedikit Tapi kalau yakin Ya nekat aja Yang penting Disiplin Jangan Terkasih toleransi Kalau pun Nggak pakai stop loss Boleh nggak Boleh kan Uang-uang sendiri Saya cuma buatkan Trading plan Kalau mau pakai stop loss Mau diubah Dimodifikasi Silahkan juga Nggak ada yang salah Di market ini Nggak ada yang salah Ya cuman satu Caranya Kalau nggak mau Terus cut loss Ya harus belajar Kuncinya Itu aja Nggak mungkin Kalau cuman modal feeling Doang Itu bisa berhasil Trading Atau sukses Trading Di saham Kalau modal feeling Doang Pasti banyak Salahnya Banyak nyangkutnya Percaya aja Jadi seperti itu Untuk agro Kalau kondisi seperti ini Ya masih bisa Rebound Kalau saya lihat ya Pertahan Yang penting Kucinya 600 Jangan jebol Seperti itu Untuk agro Langsung saja Kesam ke-6 Langsung saja Kesam ke-5 Ada BBKP Yang ditutup Menguat 2,27% Ke harga 180 Kalau dilihat Transaksi asing Net buy Minggu ini Juga terlihat Seminggu itu Diakumulasi Net buy Kalau dilihat Dari broker Samarinya BBKP Ada sedikit Akumulasi Tapi yang distribusi Juga cukup besar ya Hampir sama lah Langsung saja Ke teknikal Secara teknikal BBKP Kondisi seperti ini Saya hapus Langsung saja Ke teknikal Secara teknikal BBKP bagus Kalau bisa bertahan Di atas 180 Kalau besok merah lagi Senin Yaudah gagal MSCD-nya bagus Hampir god dan cross lagi Barchat di atas 0 Sudah terbentuk Volume meningkat Dan hari Jumat ini BBKP membentuk Higher high Dan higher low Jadi peluang Minggu depan itu Ada potensi Uji resisten 185 Itu ya Akan diuji Atau 188 Naik turunnya itu 5 poin saja Ya 188 Akan diuji Atau terdekat 185 Resisten pertengahan Bisa seperti itu juga Untuk BBKP Kalau mau bagus BBKP Harus Nggak boleh lagi Turun dari 180 Kalau turun Berarti false Dan bisa turun lagi Ke supportnya 170 Kalau saya Kalau tadi Ada yang beli Besok dia Koreksi 3% 4% Saya jual Nggak peduli Saya daripada Dibawa turun Lebih bawah Tapi tergantung Masing-masing lah Bagaimana strateginya Ini saham Masih downtrend Belum kemalemana Dia sempat Teknik ribon Tapi abis itu gagal Koreksi Dan coba naik lagi Semoga aja Ini kompirmasinya Dan bertahan Di atas 180 Minggu depan Bisa lanjut Kalau dilihat dari candle Weekly nya bagus Bisa dibilang Ini doji Dengan ekor Yang cukup panjang Dan Bisa dibilang Koreksinya juga Belum kecil Kalau mau bagus Memang minggu depan Harus rebound Kalau bisa Tutupnya di atas 200 Itu bagus Untuk BBKP Ada potensi Untuk BBKP Repersal Yang penting Dia breakout dulu 200 Atau terdekat Ini dia Kalau dilihat ya Dia retest aja nih Semoga aja retest ya Nih Semoga aja dia langsung breakout 190 lah 190 titik aman pertama Kalau lewat itu Siap-siap uptrend Untuk BBKP Semoga aja ini Penurunan terakhirnya Jadi Kalau minggu depan Kalau dia tutup Di bawah 178 Itu sebenarnya Udah gak kuat Udah jelek Teknikalnya Harusnya Kondisi Candle Seperti ini Di Mingguan Minggu depan Harus hijau Minimal Tutup di 190 Seperti itu Untuk BBKP Langsung saja Kesam selanjutnya Ada BNGA Yang ditutup Menguat 1,01% Ke harga 1000 Kalau dilihat Transaksi asing Seminggu ini Net sell Kalau dilihat Dari pokok semarinya BNGA Sama Antara akumulasi Dan distribusi Sama besar Langsung saja ke technical Secara technical BNGA juga Udah bisa dibilang Ini Kondisinya jelek ya Karena dia gagal Lewat 200 Bisa jadi Down trend Tapi Masih aman Kalau gak Turun dari 980 Dan Kalaupun Yang nekat Beli ya Kalau gak Mau dibawa Turun Lebih Dalam Rugi Waktu Lebih Lama Ya Pakai stop Loss Kalau gak Pakai stop Loss Silahkan Tapi Lebih baik Hindari dulu Sam Seperti ini Untuk BNGA Karena Ya agak rawan lah Memang dia reject terus Supportnya 9980 Tapi kalau sekali lagi Dia tutup di bawah support Akan melorot Lebih dalam Turun dari 980 Tutup di bawah 980 Arahnya bahkan Bisa ke 900 Trend uptrendnya Bisa dipatahkan Karena BNGA juga sudah Di bawah EMA 200 Dan itu Pola Dead Cat Bond Ini dia turun Retest Ini dia turun Retest Gagal turun Ini hati-hati nih Apalagi jebol 980 Jebol ini Seperti ini Makin turun Seperti tangga Jadi seperti itu Untuk BBKP Kalau dilihat dari Candle Weekly nya juga Memang doji ya Ya liat lah Kalau mau bagus Harus rebound Harus bertahan Di atas 980 Kalau gagal Ya siap-siap Ke bawah BNGA Seperti itu Untuk PNGA Langsung saja Kesam selanjutnya Ada PNBS Yang hari ini Ditutup menguat 5,71% Ke harga 74 Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Kalau dilihat dari PNBS sedikit Ada akumulasi Langsung saja Ke technical nya Sehar technical Untuk PNBS Memang dia Udah di bawah MA200 nya Hari ini Dia kesentuh MA200 Namun gagal lewat Tapi Volumenya meningkat Kuncinya Memang 70 Support kuatnya Tetap Itu harus dipertahankan Dan kebetulan Di 68 Itu ada MA60 Kalau itu jebel Ya gagal Tapi kondisi seperti ini Menurut saya Bisa jadi Ini swing low nya Dan dia naik Kalau dilihat Ini bisa jadi Ini web 1 Web 2 Web 3 Harusnya minimal Bisa ke 104 Atau bisa lebih tinggi Harusnya lebih tinggi Karena kenapa? Karena dia akan Membuat nanti Swing low nya Di Coba Web 1 Di area ini 100 Sampai 103 Habis itu Baru web 5 Bisa 150 Kondisi seperti ini Bisa ya Tapi itu Disclaimer on ya Ini baru gambaran Dan belum pasti Kalau benar ini Swing low Karena Sebelumnya kan Sini nih Dia retest nih Ini dia retest Kalau dia bertahan Di atas 68 Aman Pokoknya PNBS itu Nggak boleh lagi Turun dari 68 Mau besok Lusa Minggu depan Bulan depan Nggak boleh turun Kalau bisa Langsung naik ke atas Ya Itu aja Kunci untuk PNBS Volumenya juga Bagus Kalau dilihat Dari candle Mingguannya Ada candle Sedikit Hampir bullish angle pink Tapi volumenya Belum kuat ya Minggu depan Harus tutup Di atas 80 Kalau mau bagus Untuk PNBS Seperti itu Untuk PNBS Langsung saja Kesam selanjutnya Ada PNLF Yang ditutup Menguat 8,04% Ke harga 430 Kalau dilihat Transaksi asing Hari ini malah Net sell 45,7 miliar Kalau dilihat Dari pokok Semarinya Ada Distribusi di PNLF Langsung saja ke technical Secara technical PNLF Berhasil breakout 420 Jadi supportnya sekarang 420 Tapi kan Hari Senin ada Dividend Tapi dividendnya Kecil aja 10 Tapi dividendnya Kecil aja Cuman 10 Berarti Sekitar 2% Dividendnya Kalau pun dividend trap Masih aman Ada peluang lanjut Naik Untuk PNLF Kuncinya Jangan turun Dari 420 Itu supportnya Yang harus Dipertahankan PNLF Kalau dilihat Candle Temprime Mingguannya Itu juga Bagus Breakout 420 Resisten Seperti itu Untuk PNLF Langsung saja Kesam selanjutnya Ada PNBN Yang cukup Signifikan Naiknya 15,43% Ke harga 1945 Kalau dilihat Transaksi asing Hari ini Net buy 10,9 miliar Kalau dilihat Dari pokok Semarinya Ada Akumulasi Di PNBN Langsung saja Ke technical Secara technical PNBM Ya masih Sama Pergerakannya Web 4 Dan mantul Dan akhirnya Dia berhasil Mematakan All time high Bulan Juni Dan ya lanjut Targetnya 2000 Hari ini Kepentok ya Ada peluang Sampai 2200 2400 Cuman cari Best price Untuk buy Jadi Minggu depan Ya cari aja Kalau supportnya Sekarang itu 1800 ya Karena naik turunnya Itu lebih idealnya 200 poin Di sini Ya ini harus Dipertahankan Dan ini harus Di retest Kalau dia bertahan Ya harusnya bertahan Volume juga bagus Untuk PNBN Ya Jadi menarik Untuk PNBN Peluangnya tetap Akan lanjut Cuman ada koreksinya Cari Best price Untuk buy Untuk PNBN Seperti itu Untuk PNBN Langsung saja Kesan terakhir Ada penin yang ditutup Menguat 4,21% Ke harga 865 Kalau dia transaksi asing Net sell Kalau dilihat Dari pokok Semarinya Penin Didistribusi Langsung saja Ke technicalnya Secara technical Untuk PNBN PNBN Ya Kalau saya sih 900 Hari ini dia gagal lewat Ya Karena Hari Jumat ada yang Profit taking juga Ini kalau dihapus Kondisinya Coba kalau dilihat Dari candle Time frame Weekly ya Weeklynya 900 Itu Resisten yang harus Dilewati Hari Jumat ini Dia gagal ya Minggu depan harus lewat Kalau lewat Bagus tuh Ya Kompim Bisa lanjut Uptrend Kuncinya 900 Tutup di atas itu Lanjut Uptrend Volume juga Bagus Meningkat Signifikan Minggu depan Ada peluang lanjut Tapi kalau ditarik Time frame Hariannya Supportnya Ada di 800 Jadi harga sekarang Apakah bisa spekulasi Buy Ya Kalau mau cut loss Cut loss Mepet Silahkan aja Atau tunggu Dia berhasil Tutup di atas 900 Baru buy On break out Kalau dia gagal ya Cut loss Cut lossnya juga tipis Tapi kalau Kompirmasi Break out Itu ada pola Double bottom Ini Satu Dua Ini neckline Target Seperti ini Bisa Targetnya seperti ini 1050 Lumayan tuh 15% Ya Kuncinya memang 900 Itu kalau dilewati Siap-siap uptrend Untuk penin Jadi seperti itu aja Untuk penin Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih untuk Bapak ibu dan teman-teman Yang sudah menonton Video ini sampai selesai Apabila channel Borneo Trader ini Bermanfaat Dan bisa menjadi Bahan pertimbangan Bapak ibu dalam membeli Menyimpan dan menjual Sahamnya Bisa Klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Dan Bagi bapak ibu dan teman-teman Yang baru belajar trading Masih bingung memilih saham Bingung membuat trading plan Bisa join trading Bersama Borneo Trader Nanti dipilihkan Dan juga free konsultasi Portfolio Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga Bisa Terus Cuan Bersama Borneo Trader Bersama Borneo Trader Sampai ketemu Bersama Borneo Trader Sampai ketemu Bersama Borneo Trader